Ini kesalahan fatal ketika beternak bebek ento Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku, sahabat-sahabatku bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, walafia, dan murah rizkinya Amin Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya saya lebih bersama lagi dalam membuat video lainnya Sekarang kita akan mereview bebek entok yang berusia atau berumur kurang lebih 2 minggu Nah, ini kelihatannya kumal sekali, kotor sekali, dan kurang terawat Ini adalah kesalahan fatal ketika kita beternak bebek entok Membiarkan tempat atau kandangnya itu basah dan tidak kita perhatikan Dan ini akan bisa membuat bebek entok pertumbuhannya kurang Terus kesehatannya bisa terganggu Nah, inilah yang harus kita antisipasi Ini adalah cara yang kurang tepat ketika kita merawat bebek entok yang umur-umur segini Nah, ini adalah kalau kita bisa katakan itu di usia yang golden age Atau usia-usia yang rentan, usia-usia yang pentingnya harus kita jaga Dan ini kalau seperti ini, lebih bagus kita turunkan dia di tanah saja Supaya lebih bagus Nah, dan sekarang kita turunkan di kandang yang sudah disiapkan ini Nah, ini adalah tempat sederhana tapi mudah-mudahan bisa nyaman Nah, ini kita turunkan Karena di sana sudah sempek Dan bau amuniaknya itu sudah menyebar Dan itu akan mengganggu kesehatan dari bebek entok Karena di masa-masa seperti ini Inilah yang harus kita perhatikan Karena ini bebeknya ini kurang perhatian Nah, kurang perhatianlah diabaikan gitu Jadi, perawatannya diberi makan langsung ditinggalkan Diberi makan dan minum terus ditinggalkan Itu harus kita perhatikan juga Nah, itu di kandangnya, alasnya, tempat minumnya Apakah dia masih bersih atau masih terjaga kebersihannya Itu perlu diperhatikan Karena ini kelihatannya ini kumal-kumal dan kurang sehat Jadi, inilah yang harus kita perhatikan Ini yang harus kita jaga Dan sekarang kita berikan dia air Supaya dia bisa mandi Dia bisa membersihkan bulu-bulunya yang kotor ini Atau yang terkena dengan amuniak-amuniak Dan air-air yang berbau gitu Supaya badannya lebih bersih lagi Inilah kesalahan kita Terutama saya pribadi Ketika bertanak bebek entok di masa-masa seperti ini Harus kita perhatikan dan harus kita Gimana rawatnya lebih intensif lagi Supaya jangan sampai seperti ini Jadi, inilah pelajaran Buat saya pribadi dan kita semua Ketika umur-umur seperti ini Harus lantai kandang itu harus kering Dan di masa-masa seperti ini Bebek entok membutuhkan banyak vitamin Dan banyak pakan yang memiliki nilai gizi Atau protein yang tinggi Jadi, kita katakan ini golden age Yang dimana perawatannya butuh yang maksimal Jadi, baik itu pakannya harus butiran Atau gimana ya Harus butiran lah begitu Dan tempatnya harus kering Dan vitaminnya harus cukup Proteinnya cukup Dan tempatnya kering gitu Dan air minumnya tetap terjaga bersih Seperti itu Sehingga bisa dikatakan Bisa maksimal lah Perawatannya seperti itu Nah, ini pada keesokan harinya nih Nah, setelah dia turun kemarin Nah, ini sudah mulai segar-segar Karena sudah kita siapkan air Untuk dia mandi-mandi Dan kelihatannya sekarang ini sudah Agak segar-segar Semulanya Sebelum turun di kandang Kelihatannya agak kumal-kumal Dan kotor-kotor Dekil-dekil lah begitu Dan sekarang Kalau dia sudah turun di tanah ini Ya, lumayan segar Dan biasanya Kalau bebek Kalau dia di tanah itu Memang Akan segar dia Kalau dia Kita Taruh di tanah Seperti ini Nah, inilah Penampakannya pada keesokan harinya ini Dan mulai segar-segar Dan bisa menampakkan Jati dirinya Sebagai Bebek entok yang sehat Nah, seperti itu Nah, ini harus kita perhatikan Dan Alhamdulillah Bisa Sehat Walafiat Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti Paternakro Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kehilapan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih